bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di really channel di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang pengaktifan virtual coin yang kadaluarsa nah hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang kemungkinan baru daftar BPJS kemudian teman-teman tidak membayarkan dalam tempo 1 bulan maka untuk kode virtual coinnya akan kadaluarsa ya teman-teman sehingga teman-teman jika ingin melakukan pembayaran maka statusnya lunas terus dan tidak bisa dibayarkan nah hal ini bukan terjadi karena memang BPJS teman-teman lunas jika teman-teman daftar sebagai pekerja mandiri atau sebagai BPJS yang bayar ya melainkan karena BPJS teman-teman untuk kode virtual coinnya kadaluarsa nah sehingga di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi untuk mengaktifkan kembali virtual akun tersebut sehingga teman-teman bisa untuk melakukan pembayaran BPJS kesehatan nah untuk cara melakukan pengaktifkan nomor virtual akun yang kadaluarsa bisa lewat online ya teman-teman artinya teman-teman tidak perlu datang ke kantor BPJS melainkan teman-teman untuk mengaktifkannya cukup lewat online yaitu lewat whatsapp pandawa nah untuk lewat whatsapp pandawa ini jadi teman-teman harus meminta link terlebih dahulu untuk link ini nantinya teman-teman bisa diakses dalam kurun waktu 1 jam ya sehingga ketika sudah melampaui 1 jam maka linknya akan kadaluarsa atau tidak bisa diakses lagi nah bagaimana cara untuk mendapatkan link untuk pengaktifkan kembali nomor virtual akun yang kadaluarsa silahkan teman-teman untuk simak terus video ini sampai selesai baik teman-teman langkah yang pertama silahkan teman-teman untuk save atau simpan terlebih dahulu nomor kontak BPJS pandawa nah kita save terlebih dahulu ya disini untuk namanya silahkan teman-teman bebas ya disini saya akan menuliskan BPJS pandawa kemudian untuk nomor teleponnya silahkan teman-teman ikuti aja di 0811 8165 165 saya ulangi 0811 8165 165 nah ini untuk nomor WA pandawa ya teman-teman silahkan teman-teman untuk save terlebih dahulu nah baik teman-teman setelah ini kita langsung masuk ke aplikasi whatsapp ya teman-teman kemudian silahkan teman-teman cari aja pencarian yang tadi kita simpan ya teman-teman disini saya akan mencari BPJS pandawa nah ini ya teman-teman untuk BPJS pandawa disini sudah ada nomor BPJS dan disini sudah ada centang warna hijau artinya disini untuk nomor whatsapp ini sudah di verifikasi oleh pihak whatsapp artinya BPJS ini resmi ya teman-teman bukan dari calo atau apapun jadi ini adalah layanan resmi dari BPJS kesehatan melalui chat pandawa nah baik teman-teman disini saya akan mengirimkan pesan seperti ini pandawa ini adalah pesan pertama nah jika belum ada balasan lagi silahkan teman-teman untuk kirim saja lagi pandawa ya nah disini karena sudah ada balasan dari pihak whatsapp pandawa disini ada balasan salam sehat bapak atau ibu terima kasih telah menghubungi pandawa BPJS kesehatan ini adalah kanal layanan administrasi peserta JKNKIS melalui chat whatsapp tanpa panggilan telepon dan video yang akan melayani bapak ibu pada hari kerja mulai jam 8 sampai dengan 15 waktu setempat jadi artinya untuk layanan whatsapp ini tidak setiap hari ya teman-teman melainkan Senin sampai Jumat dan untuk waktunya pun dibatasi dari jam 8 sampai jam 3 untuk melanjutkan layanan ini harap mengisi formulir melalui link berikut paling lambat 60 menit sejak link diakses jadi nanti teman-teman kan dapat link ini untuk link ini maksimal 60 menit ya setelah teman-teman lebih dari 60 menit maka teman-teman silahkan untuk kirim kembali chat pandawa nanti akan diberikan kembali link yang terbaru ya teman-teman jadi setiap menit itu berbeda-beda linknya ya jadi pastikan teman-teman setelah mendapatkan link langsung registrasi atau langsung melakukan administrasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman jika bapak ibu mengisi formulir tersebut melewati batas waktu yang telah ditapkan maka mohon maaf untuk mendapatkan layanan harap menghubungi nomor pandawa kembali baik teman-teman disini kita sudah mendapatkan linknya silahkan teman-teman untuk klik saja pada link ini ya baik teman-teman disini kita sudah masuk di link yang diberikan oleh whatsapp pandawa disini baik sekali fitur atau menu yang ditawarkan oleh whatsapp pandawa nah bagi teman-teman yang berkendala seputar BPJS kesehatan disini baik sekali solusi-solusinya ya teman-teman nah dan bagi teman-teman yang bingung bagaimana caranya untuk caranya dari menu yang pertama sampai menu yang terakhir sudah saya bahas secara lengkap untuk cara-caranya nah disini karena kita akan melakukan pengaktifan kembali kode virtual account yang kadaluarsa disini silahkan teman-teman untuk klik yang paling bagian bawah ya teman-teman yaitu update virtual account PBPU atau update via PBPU nah nanti akan muncul tampilan seperti ini ini adalah syarat-syarat atau perlengkapan yang harus teman-teman upload ya disini hanya satu yaitu buku rekening ya teman-teman nah untuk buku rekening ini pastikan rekening yang memang didaptarkan pas teman-teman melakukan pendaptaran di BPJS atau bagi teman-teman yang ingin merubahnya teman-teman bisa rubah nomor rekening tersebut namun untuk nomor rekening ini pastikan juga yaitu nomor rekening dari si pemiliknya teman-teman atau yang berada dalam kartu keluarga jika nomor rekening di luar dari kartu keluarga maka itu tidak bisa ya teman-teman jika persyaratannya sudah ada silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya ya nah pada bagian ini disini kita diharuskan untuk mengisikan biodata untuk biodata ini cukup biodata kepala keluarga nah bagian yang paling penting dalam biodata ini yaitu untuk pengisian nomor rekening nah disini silahkan teman-teman untuk masukkan nama bank terlebih dahulu kemudian silahkan teman-teman untuk masukkan nomor rekening kemudian atas nama siapa rekening itu ya teman-teman jadi harus lengkap sesuai dengan dokumen yang di upload ya teman-teman nah jika sudah silahkan teman-teman untuk upload dokumennya nah disini dokumen pendukung pastikan foto dan dokumen yang di upload jelas mudah terbaca dan format jpg atau pdf nah disini untuk file rekening maksimal 3 MB ya teman-teman jadi jangan lebih dari 3 MB nah disini silahkan teman-teman untuk klik browse nah pada disini saran saya teman-teman tidak usah menggunakan kamera dari browser ini melainkan teman-teman foto terlebih dahulu untuk filenya ya jadi sebelum teman-teman mengisi link ini foto terlebih dahulu kartu keluarganya supaya kita bisa melihat ukuran file yang sudah kita foto ya nah disini saya akan cek dulu file kita ya teman-teman jadi untuk ukurannya berapa MB atau berapa KB nah disini untuk ukurannya yaitu 164 KB ya teman-teman jadi rendah ya teman-teman jika sudah silahkan teman-teman untuk upload pada bagian file ini kemudian pilih gambarnya ya teman-teman nah disini ada 164 KB jadi tidak terlalu besar jika sudah klik pilih nah disini sudah berhasil di upload ya teman-teman nah upload complete nah jika sudah silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya nah disini silahkan teman-teman untuk membaca pernyataan peserta ya teman-teman jika sudah silahkan teman-teman untuk centang saya menerima dan menetujui syarat dan ketentuan layanan JKNKIS maupun pendaptaran JKNKIS bagi yang mendaftar jadi silahkan teman-teman untuk membaca pernyataan peserta ini jika sudah silahkan teman-teman untuk kirim formulir data berhasil dikirim oke terima kasih telah menggunakan layanan kami POM yang Anda isi akan segera kami proses nah jadi setelah kita melakukan pengisian kemudian upload data nanti akan ada pihak dari BPJS Pandawa yang akan menghubungi kita melalui WhatsApp ya teman-teman nah disini sudah ada pihak dari Pandawa yang menghubungi kita lewat WhatsApp ya teman-teman terima kasih Bapak atau Ibu atas data dan dokumen yang disampaikan selanjutnya kami akan melakukan pengecekan dan pemrosesan data nah disini kita mendapatkan tiket transaksi layanan teman-teman jadi ini silahkan teman-teman untuk accept terlebih dahulu nomor tiket transaksinya supaya nanti jika teman-teman ingin melakukan pengaduan teman-teman bisa menggunakan tiket layanan ini nah selanjutnya dan disini juga saya mendapatkan WA lagi ya teman-teman selamat sehat Bapak atau Ibu kami informasikan bahwa transaksi kepeseran Bapak atau Ibu telah berhasil kami proses dengan nomor virtual account dan iuran terlampir silahkan lakukan pembayaran sesuai tanggal yang tertera di lampiran untuk pembayaran secara otomatis atau auto-bit silahkan Bapak Ibu segera lakukan pendapatan auto-bit nah baik teman-teman dan disini kita sudah mendapatkan kode virtual account disini artinya untuk BPJS kita atau untuk nomor virtual account kita sudah berhasil kita aktifasi ya teman-teman nah setelah kita reaktifasi untuk kode virtual account ya pastikan teman-teman untuk membayar iuran sesuai dengan yang ditentukan oleh WhatsApp Pandawa ya jadi untuk nomornya atau untuk tanggal pembayarannya akan tertera pada virtual account ini ya teman-teman nah jadi pastikan juga jangan sampai keadaan luar saya lagi karena jika seumpamanya keadaan luar saya lagi teman-teman harus meminta kembali untuk mengaktifkan virtual account yang keadaan luar saya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini silahkan teman-teman untuk klik tombol subscribe kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Relay Channel dan bagi teman-teman juga yang memang mencari referensi seputar administrasi pelayanan publik teman-teman bisa untuk mencari referensi di video saya teman-teman karena banyak sekali video-video yang berkaitan tentang BPJS Ketenang Kerjaan disitu capil, bansos pemerintah, kemudian pajak BPJS Kesehatan dan semua administrasi pelayanan publik teman-teman bisa cek di Relay Channel oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh